Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Teknik bencana besar yang dipraktikkan oleh Fang Han mencakup 3 tulah dan 9 bencana dan 12 metode sekolah tai Di antaranya, 3 tulah adalah bencana alam kiamat, kebakaran matahari besar dan bencana angin matahari hitam dan 9 bencana tersebut adalah bencana bumi, bencana rakyat, kesulitan setan, kesulitan sanmai, bencana alam, dan karma Kesulitan, kesulitan pikiran, jiwa yang sulit dan malapetaka yang sulit Setelah selesai, tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki misteri yang tidak dapat diprediksi Berisi pertumbuhan dan penurunan ki, makna tertinggi dari kelahiran dan kematian langit dan bumi Jika teknik malapetaka selesai, itu akan menjadi awan bencana, menutupi segala arah dan meliputi dunia Membawa bencana tanpa henti ke makhluk dan musuh Ini berbeda dari beberapa taoisme yang menghancurkan dengan sangat mematikan Ini adalah jenis malapetaka yang tidak dapat diprediksi Metode malapetaka, jumlah malapetaka, tak tertahankan, tak tertahankan, hanya menanggung semuanya Tidak peduli seberapa merusak taoisme, ada cara untuk menahan dan melawan Namun, jika teknik malapetaka dikembangkan ke tingkat tertinggi, itu tidak dapat dilawan sama sekali Karena ini adalah malapetaka yang ditakdirkan, malapetaka yang ditakdirkan, yang mengandung karma Kekuatan magis bukanlah tandingan karma Karena itu, teknik malapetaka besar dapat menjadi salah satu kekuatan gaib sekte tersebut, dan menghalangi setan Karena bencana setara dengan keberadaan surga Setiap praktisi yang membalikkan vitalitasnya, membalikkan takdirnya, ingin hidup selamanya, bahkan keabadian, dan melanggar hukum alam Akan terjadi berbagai bencana Setiap bencana adalah malapetaka Jika seseorang memiliki teknik bencana, yang sama saja dengan memiliki kekuatan surga Tidak heran jika Taiyi memiliki dunia besar Suan Huang yang bersatu, bahkan 3.000 dunia besar Masing-masing ruang paralel, semua surga dan 10.000 alam, dan kemudian gagasan menggunakan mana untuk memperbaiki surga Karena teknik bencana itu sendiri adalah simbol bencana Ini adalah pertama kalinya bagi Fang Han untuk sepenuhnya memahami teknik bencana Dalam benaknya, ratusan juta pikiran berkobar dengan api kebijaksanaan Dan dalam 3 hari 3 malam, dia benar-benar menembus misteri teknik bencana Selain itu, ia juga merasa bahwa teknik bencana besar dan teknik fatalisme kecil memiliki rasa yang saling menggema Nasib, sebab dan akibat, malapetaka, bencana Pemahaman Fang Han tentang teknik malapetaka, pemahamannya yang ekstrim, tiba-tiba muncul di benaknya 4 kata Cheng Tetap, buruk, kosong Mewakili misteri yang mendalam dari siklus asal alam semesta Dalam kehampaan, malapetaka yang tak terhitung jumlahnya Yang dipimpin oleh pikiran ketuhanannya, perlahan menyatu di benaknya Dalam pikiran dan tubuhnya, kumpulan bencana terkondensasi menjadi satu Tuan Ji Yun, ada 12 jenis awan bencana dalam kelompok ini Yang mewakili 12 bencana, 12 bencana, dan berbagai bencana alam dan buatan manusia Saat Fang Han terus menggunakan mana dan rohnya, menarik udara bencana ke dalam kehampaan Awan bencana ini semakin besar dan besar Di dunia kelahiran Fang Han, ada lagi 10 prototipe kekuatan supernatural Dan sekarang dia mengandung lebih dari 100 kekuatan supernatural Teknik bencana besar berisi total 12 kekuatan gaib Namun, Fang Han sudah memiliki 2 jenis bencana angin matahari hitam dan api matahari besar Dan ada 10 jenis bencana yang baru-baru ini dia latih Awalnya, Fang Han memiliki 99 jenis kekuatan magis di tubuhnya Sejak ia memperoleh teknik segel besar dan teknik langit besar Yang sama dengan Kaisar Huang Kuan saat itu Dan sekarang ada 10 jenis teknik bencana lagi Yaitu, ini menjadi 109 jenis Namun, dia baru saja memasukkan kekuatan magis ini ke dunia kelahiran dan dunia Dunia kelahirannya sendiri dan dunia tiba-tiba menjadi kacau Dan kekuatan magis tampaknya menjadi kacau Tampaknya ada kekuatan magis Dan tidak boleh lebih dari 99 jenis Jika tidak, akan terjadi kekacauan 99 jenis kekuatan magis mewakili 99 tingkat Tidak heran, tidak heran Kaisar Huang Kuan hanya mengembangkan 99 jenis kekuatan supernatural Apakah ini benar-benar 99 kekuatan tertinggi? Sepertinya saya ingin melatih kembali kekuatan supernatural Dan membuang beberapa kekuatan supernatural besar yang tidak berguna Tapi Hong Meng Pendeta tahu, mengapa dia bisa berlatih 2.999 jalan besar Dia menciptakan jalan surga Wihong Meng lebih banyak lagi Apakah karena dia telah berkultivasi ke alam abadi? Dengan gerakan di hati Fang Han Dia akan meninggalkan sebagian dari kekuatan gaibnya dan menyegelnya di delapan Buddha Di antara delapan patung Buddha Banyak kekuatan gaib sekarang disegel Termasuk 33 jenis kekuatan gaib tertinggi Dewa Kaisar Sitian Serta banyak monster yang telah dibunuh Kekuatan gaib yang membusuk Dan 16 kepala Raja Protos Benih Dewa Sejati Kekuatan supernatural dilucuti Ada juga 40 kekuatan magis di dunia kelahiran Li Yun Seng Murid besar balai bahasa yang baru saja terbunuh Kekuatan sihirnya dilucuti Fang Han menghapus semua kekuatan magis segera setelah dunia kelahiran berubah Di antara mereka Hal pertama yang harus disingkirkan adalah Tians Dafa Yang merupakan kekuatan supernatural yang hebat Kekuatan supernatural yang hebat Setelah kultivasi berhasil Ia berubah menjadi Tiansi Putih Yang dapat menelan semua jenis ki dan makhluk Itu bahkan bisa menelan 100 ribu tentara dan kuda ke dalam perutnya Namun, teknik dao ini berjarak ribuan mil dari teknik menelan hebat Ketika Fang Han baru saja menerbangkan Tians Dafa dari takdirnya sendiri Perubahan tiba-tiba terjadi Rune yang mengubah takdir kecil menjadi kejutan Secara tak terduga mengubah Tians Dafa menjadi kekuatan magis Rune Putih Susu ditelan Fatalisme kecil benar-benar menelan kekuatan gaib yang dilucuti Apa yang sedang terjadi? Fang Han terkejut Dan dengan cepat menuangkan pikiran dewanya ke dalam Rune fatalisme kecilnya Hanya untuk menemukan bahwa kekuatan magis Tians Dafa Telah sepenuhnya ditelan dan dilebur menjadi takdir kecil itu Menggunakan kekuatannya sendiri Tetapi mereknya Tiansi Dafa belum hilang Fang Han mendesak fatalisme kecilnya sedikit Dan Tiansi Putih segera muncul di tubuhnya Melolong dengan kuat Teknik nasib kecil benar-benar luar biasa Itu memang kekuatan magis yang terkait dengan teknik takdir besar Teknik ini benar-benar dapat menelan kekuatan magis Dan kemudian mengembangkan semua kekuatan magis Apa basis kultivasi Fang Han sekarang? Dan seberapa dalam kebijaksanaannya? Yan langsung tahu bahwa fatalisme kecil ini dapat menelan Dan memotong kekuatan magis di luar 3.000 jalan Dan juga dapat mengembangkan kekuatan magis asli Setelah menelan Tiansi Dafa ini Rune dari fatalisme kecil mulai tumbuh Dan kekuatannya tumbuh sedikit Kalau begitu Aku akan melahap semua kekuatan supernaturalku Di luar 3.000 jalan menuju teknik takdir kecil Gumam Fang Han bahkan tidak memikirkannya Ketika tubuhnya bergerak Ada banyak kekuatan magis di tubuhnya Seperti Star Kings Coming to the World Star Ravening Star Slashing Devil Knife Mighty Ghost Great Dharma Body Yin and Yang Grand Capture Dan bahkan Ki Spiritual Kunozuma Kekuatan supernatural tertinggi dari tinju Raja Gunung Osumi Juga dikirim ke fatalisme kecil Rune dari fatalisme kecil ini semakin besar dan besar Setiap kali kekuatan magis ditelan Rune-nya menjadi semakin jelas Bersinar dan lebih kuat Tampaknya kekuatan magis adalah tonik fatalisme kecilnya Semakin banyak kekuatan magis yang ditelan Semakin kuat takdir kecil itu Benar saja Tebakanku tidak salah Setiap jenis kekuatan magis mengandung misteri di dunia Fatalisme kecil mengatur segalanya Semakin banyak kekuatan magis dan misteri yang kamu dapatkan Semakin besar kekuatannya Kata Fang Han membiarkan teknik itu menelan kekuatan magisnya sendiri Sementara dia menyadari perubahan takdirnya sendiri Satu persatu Kekuatan supernatural ditelan Dan tidak hanya kekuatan dunia takdirnya sendiri Dan bumi tidak melemah Tetapi kekuatannya meningkat Karena fatalisme kecil juga merupakan bagian dari dunia takdir kelahiran Ia telah menelan kekuatan magis dan semakin kuat dan kuat Bahkan kekuatan dunia kelahiran dan fenomena mulai meningkat Putaran melahap ini Tidak tahu berapa lama itu berlangsung Banyak kekuatan gaib dalam tubuh Fang Han Selama itu bukan 3.000 dao besar Itu ditelan Dan Fang Han awalnya memiliki 1,8 miliar kuda yang berlari kencang Tetapi sekarang secara bertahap meningkat Mencapai 1,9 miliar Yang lebih kuat lagi adalah dia merasa bahwa komunikasinya dengan dunia peri lebih halus Dan trafput vitalitas dunia peri adalah bahkan lebih besar Setelah napas pendek Vitalitas alam abadi yang disampaikan dalam kehampaan berguling dan jatuh Sepertiga lebih kuat Dengan kata lain Fang Han mampu memurnikan seribu pil yang murni sehari sebelumnya Tapi sekarang dia bisa memurnikan 1.300 keping Kekuatan magis dalam kehidupan Fang Han Surga dan bumi Berkurang drastis Tapi rune dari fatalisme kecil menjadi semakin tirani Menyelimuti dunia dan hukum kelahirannya Membuatnya tidak bisa dihancurkan Dia merasa bahwa dunia kelahirannya telah memadat Hingga tingkat yang ekstrim Dan ada rasa dibuat menjadi baja Bahkan jika orang lain menggunakan alat tauisme bermutu tinggi Untuk memurnikan diri mereka sendiri Itu tidak mungkin akan seperti Fang Han Itu kekuatan magis seperti ketidakmurnian yang disempurnakan satu per satu Sampai akhir Di dunia kelahirannya Hanya ada teknik 5 elemen besar Teknik menelan besar Teknik malapetaka Teknik pemotongan besar Teknik langit besar Teknik segel besar Teknik sumber besar dan keruntuhan besar Teknik bintang besar Teknik guntur kacau besar Dan teknik roh darah besar 11 teknik dari 3000 jalan ini Berputar di sekitar fatalisme kecil Namun, pada saat itu Kekuatan magis yang sangat tidak baik masih ada Itu adalah Linglong Da Luotian Kekuatan magis ini Yang awalnya diperoleh Fang Han dari Taiyuan Immortal Mansion Di antara inti emas Perihuo Yun Adalah Linglong Immortal Venerable Kekuatan magis tertingginya sendiri Fang Han memikirkannya dan mengirimkan kekuatan magis ini ke dalam fatalisme kecil Krone fatalisme kecil juga tampak seperti lalat yang melihat darah dan melahap kekuatan magis ini dengan ganas Tetapi Linglong Da Luotian kekuatan magis ini tampaknya mengandung sifat yang sangat magis Yang dapat dibandingkan dengan 3000 dao besar Melawan fatalisme kecil Kedua kekuatan gaib itu terjerat Menimbulkan semburan api di dunia jindanya Fang Han melihat semua ini dan dengan tergesa-gesa menganalisis dan memahami Linglong Da Luotian Dan segera merasakan bahwa kekuatan magis ini mengandung semacam pencipta yang menentang takdir langit dan bumi Dan ingin selamanya merasa nyaman di semua ruang dan waktu Semua dunia Dan mencapai prestasi besar Keinginan tertinggi Luo Kehendak ini tidak dapat dihancurkan Apakah ini kehendak Linglong Immortal Venerable? Gumam Fang Han diam-diam kaget Tapi dikagumi di dalam hatinya Tiba-tiba dia teringat penemu Tau Hong Meng yang diciptakan oleh pelaku Tau Hong Meng Kedua kekuatan gaib itu sebenarnya agak mirip Kekuatan magis yang tidak dilebur oleh fatalisme kecil hanya 3000 jalan Tapi Linglong Da Luotian belum dilebur Terlihat bahwa ranah Linglong Sianzun sudah dekat dengan jalan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!